Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khususnya dijabar banyak sekali sedang banyak musibah ada beberapa teman kita juga yang terkena dampaknya terkena dampaknya yang memang sangat mempengaruhi aktivitas menghabat aktivitas kita Alhamdulillah teman-teman diberikan nikmat aman tersebut sehingga teman-teman bisa ikut kajian pada malam hari ini seperti itu sudah paling luar biasa lagi kalau misalkan sudah terkena musibah tapi tetap ikut ini luar biasa sekali itu dan tak lupa juga nikmat panjang umur dimana gak terasa nih dua bulan lagi udah masuk ke Ramadan gak terasa udah masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup masih diberikan umur panjang masih diberikan semoga kita masih dipertemukan nanti di bulan Ramadan bulan suci yang emang bulan-bulan berkah seperti itu ya harapan kita sebagai umat muslim kalau kalian diberi nanti sampai akhirnya ketemu lagi Ramadan tidak menangis gara-gara dipertemukan lagi Ramadan dipertanyakan keislamannya seperti itu dan sekarang sudah masuk bulan Rajab yang dimana kata Rasulullah itu kalau misalkan bulan Rajab perbanyaklah melakukan hal-hal ibadah di 4 bulan haram Dhul Qazah, Dhul Hijah, Muharram dan salah satunya adalah Rajab seperti itu tapi awas jangan sampai tertipu oleh hadis-hadis palsu yang mengatakan 3 hari berturut-turut berpuasa 700 tahun seperti ibadah 700 tahun atau misalkan 1 hari dapat ini 2 hari dapat ini 3 hari dapat hari ini hati-hati itu tidak ada tidak ada hadis seperti itu karena anjurannya umum saja dari Rasulullah anjurannya umum perbanyak ibadah pokoknya perbanyak ibadah di bulan haram ini 4 bulan haram ini seperti itu tidak ada menghususkan peribadahan di bulan Rajab seperti itu tapi ya itu saya mengajak teman-teman semuanya di bulan Rajab ini perbanyaklah melakukan hal-hal ibadah seperti itu karena sesuai dengan anjurannya tapi kesimpulannya adalah gimana pun caranya gitu ya atas nikmat-nikmat tersebut berusaha untuk bermanfaat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan lebih bagus lagi bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya jangan jadi beban keluarga terus kita lupa salat-salat salam semoga tetap terceritakan kepada jurnungan kita habibat nama nabiya Muhammad sallallahu alaihi wassalam kepada keluarga sahabat dan terlupa kepada kita selaku umatnya yang insyaallah tak pada ajarannya sampai lewat akhir nanti dan semoga sekali lagi semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini adalah bentuk dari bentuk dari bahwasannya kita ini adalah Muhammad Rasulullah gitu ya nah begitu baik pada malam hari ini kita akan membahas berapa tuh ya pokoknya madfari yang mad yang salah satu mad yang dengan sebab sukun kalau kemarin kan dengan sebab hamzah gitu ya ada apa aja bab sukun dengan sebab hamzah puspa apa aja puspa gak tau kan tinggal apa aja yang pertama apa kemarin kemarin habis bahas apa aja yang pertama dan itu ya saya harapannya buat teman-teman semuanya setiap harinya bukan setiap harinya maksudnya apapun yang sudah dipelajari pada setiap ini nya dihafalkan ya dihafalkan cara ngefal terbaik adalah praktek gitu kalau misalkan dipraktekan menghafal sambil dipraktekan eh udah pasti itu ya udah pasti bakal nempel gitu kalau sandi seperti itu biasanya untuk menghafal sesuatu kalau sandi tipikal orang yang untuk itu bisa hafal sandi harus praktekan seperti itu nah sama Quran juga supaya itu bisa menjadi nempel di otak kita itu udah praktekin seperti itu dan cara yang paling hebat lagi adalah mengajarkan gitu biasanya sesuatu hal yang kita ajarkan nah itu sesuatu hal yang kita ajarkan biasanya itu bakal nempel seperti itu ya begitu nah sekarang kita akan membahas tentang yang sebabnya adalah gara-gara sukun seperti itu ada yang bisa ada yang apa aja kira-kira mat yang disebabkan sukun dengan sebab sukun apa aja kira-kira ada yang tahu gak ada yang apa apa kira-kira kalau kemarin kan mat disebabkan hamzah itu ada mat wajib mat jais ada mat badal kalau misalkan sebab sukun ada mat apa aja juga mat yang paling gampang yang paling masyur sudah jelas sudah jelas sebab sukun salah satunya mat arid li sukun seperti itu gampang banget baik pertama kita akan bahas tentang mat arid li sukun terlebih dahulu mat arid li sukun yang terlebih dahulu jadi definisi dari mat arid li sukun adalah ketika mat bertemu sukun tapi sukunnya ini bukan sukun asli ya nih di sukun arid ya jadi sukunnya itu bukan sukun asli tapi itu adalah sukun karena wakof sukun karena berhenti ya ketika ada mat yang bertemu sukun karena berhenti nah itu dinamakan amat arid li sukun atau gampang mudahnya adalah ketika ada mat yang disukun nah itu adalah mat arid li sukun eh disukun mat yang di wakof gitu ketika ada mat terus kita bacanya berhenti nah itu namanya mat arid li sukun seperti itu ya bertemu dengan sukun tapi sukunnya itu bukan sukun asli itu terjadinya sukun gara-gara berhenti bacanya berhenti wakof ya istilahnya wakof begitu ya definisinya paham ada yang masih leer push yang gak ada ya gak bagus lah eh hukumnya itu sama dengan kayak mat jaiz seperti itu ya hukumnya jaiz jadi jaiz ini maksudnya hukumnya boleh di kosor seperti itu berapa harokat mat arid li sukun berapa harokat empat lima enam dua empat enam dua empat enam terus ada lagi yang lain dua iya dua 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 tiga tiga baru dua empat enam enggak ada pendapat lain lima dua empat empat atau lima terus empat dua empat enam dua empat lima enam oh udah yang kali dua empat lima enam dua empat enam yang benar itu adalah ya betul ya harokatan dua harokat au arba atau empat au sita ya sita berarti enam ya sita harokat dua empat enam seperti itu ya tadi ingat hukumnya adalah jaiz boleh dikosor yang matul siapa ya hukumnya adalah empat hukumnya adalah jaiz berarti boleh dikosor boleh dua dua itu adalah pilihan ya kemudian yang afdolnya berapa afdolnya ya enam gitu ya dua dan empat itu adalah pilihan pilihan kosor gitu afdolnya adalah enam ketika teman-teman man'arid risukun itu adalah enam seperti itu ya kemudian kemarin kan udah dijelasin ya ada bahwasannya mad wajib itu bisa berubah menjadi mad'arid risukun gara-gara di wakof gitu bacanya ketika bertemu dengan mad wajib tapi mad wajibnya di wakof nah itu bisa berubah menjadi mad'arid risukun seperti itu begitu sampai sini paham 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 udah gampang ya mad'arid risukun contoh ya contoh ya contohnya banyak ya pokoknya yang di wakof contoh Bismillahirrahmanirrahim atau misalkan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim ya gitu pokoknya sesuatu hal ketika mad terus disukunkan nah itu berubah menjadi mad'arid risukun gitu ya contohnya ya tadi aslinya kan Bismillahirrahmanirrahim 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 ya wakof itu kawakof itu diapain wakof itu bising barangkali ada yang ini belum ngerti wakof itu adalah ketika berhenti ketika ngaji itu berhenti ngajinya disitu ya nah itu dinamakan dengan wakof dan wakof itu bisa dimana aja gitu contohnya aslinya adalah kalau kalau misalkan disambung contoh ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah itu jadi mad ya ayat pertamanya jadi mad biasa mad asli gitu tapi kalau misalkan di wakof berhenti Bismillahirrahmanirrahim nah itu berubah ya bukan berubah yang seperti itu maka jadi mad arid lis sukun karena berhenti gara-gara wakof Alhamdulillah itu bisa menjadi mad arid lis sukun seperti itu ya pokoknya ketika mad ketika mad yang di wakof berhenti maka itu artinya mad arid lis sukun seperti itu ada yang masih bingung pokoknya pokoknya gitu semua huruf yang mad ketika berhenti bacanya itu bisa menjadi mad arid lis sukun begitu dan afdolnya mad arid lis sukun itu panjangnya adalah enam harokat gitu maka di lis sukun dibaca dua kalau saya emang empat aja itu pokoknya konsisten harus dibaca empat aja gak boleh yang lain seperti itu paham lanjut jangan sampai saya takutnya kalian malah aduh ya gimana 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 ada kalau yang emang belum paham langsung tanyakan aja gitu ya barangkali nanti bingung seperti itu jadi mad arid lis sukun itu tidak selalu pada akhir pokoknya kalau diberhentikan ya kalau misalkan bisa berubah menjadi mad arid lis sukun seperti itu ya udah oke 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 Itu gampangnya nih. Gampangnya adalah ketika Huruf yang berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Begitu. Contoh. Seperti itu. Atau misalkan apa lagi. Banyak sih contoh memang. Contoh ya. Quraish. Nah Quraish. Itu kan Rai. Rai. Nah Rai. Rai itu adalah namanya Lain. Ketika fathah bertemu ya sukun. Rai. Nah itu adalah Lain. Itu misalkan yang domahnya. Domahnya contohnya Khaw. Nah Khaw. Khaw. Seperti itu. Nah itu fathah bertemu waw sukun. Jadi Lain itu adalah fathah. Huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf ya sukun ataupun waw sukun. Maka itu disebutkan Lain. Kapan menjadi Mad Lain? Itu ketika baca Lainnya di wakof. Baca Lainnya di wakof. Ini masih babnya tentang sukun. Tapi sukunnya bukan sukun asli. Seperti itu. Sukun karena wakof. Seperti itu ya. Begitu. Sampai sini. Paham? Oh nggak paham ya. Belum dicontohin. Yang seperti itu. Jadi ingat bahwasannya Mad Lain itu terjadi ketika Lain. Lain terus di wakof. Diberhentikan. Contohnya. Pada surat Al-Quraysh. Aslinya adalah Quraysh biasa. Karena berhenti. Seperti itu ya. Tadi belum dijelaskan ya Rokot. Ini kadernya sama. Sama dengan Mad Lain Sukun. Dua, empat, ataupun enam. Boleh dua, boleh empat, ataupun boleh enam. Seperti itu. Tapi abdolnya berapa? Abdolnya ya enam. Seperti itu. Sama. Mad Lain itu adalah Lain ketika sukun. Contoh ya atau contoh ya. Dikasih contoh kalian deh. Biar benar. Nah. Nah ini dibacanya sebenarnya kalau misalkan di wasol. Dibacanya. Qurayshin. Gitu ya. Tapi misalkan dia disukunkan. Di wakofkan berhenti bacanya. Jadinya. Qurayshin. Seperti itu. Atau yang ini. Misalkan aslinya ketika di wasol. Dia bacanya wasaifi. Tapi ketika dia disukunkan. Berhenti bacanya. Di wakofkan. Maka bacanya jadi wasaifin. Seperti itu. Atau yang ini. Ketika dia. Di sini Lainnya. Kita lihat Lainnya. Oh ada Lain. Fathah bertemu dengan Ya Sukun. Aslinya ketika dibaca adalah Al-Bayti ketika di wasol. Tapi ketika berhenti. Taknya disukunkan. Jadinya Al-Bayit. Seperti itu. Atau yang ini. Ini Lainnya adalah Fathah bertemu dengan Waw Sukun. Maka ini adalah Lain. Ketika di wasol. Dibacanya khaufi. Tapi misalkan Fahnya disukunkan. Di wakof. Berhenti. Jadi bacanya khauf. Seperti itu. Paham? Paham tidak? Paham. Bagus sekali paham. Udah udah paham semua. Itu gini. Udah gak sengajalah. Udah aneh. Lanjut-lanjutnya. Sekarang. Masuk ke. Tadi. Udah ya. Udah. Mad yang disebabkan Sukun. Yang pertama ada Mad Alidli Sukun. Yang kedua adalah Mad Lajin. Sekarang selanjutnya adalah Mad Lajin. Mad Lajin itu adalah Mad yang terjadi gara-gara Sukun. Seperti itu aslinya. Begitu. Mad Lajin ini terbagi menjadi empat. Definisinya dulu ya. Ingat. Mad Lajin itu adalah terjadi. Mad yang terjadi gara-gara bertemu dengan Sukun. Mad bertemu dengan Sukun. Itu namakan Mad Lajin. Maka hukumnya Ulazim. Mad Lajin itu berapa harokat? Itu tuh harus enam. Harus. Mad Lajin itu harus enam. Gak ada pilihan dua, empat, lima. Gak ada ya. Mad Lajin itu namanya juga Lazim. Maka harokatnya harus enam. Seperti itu. Dan Mad Lajin ini terbagi menjadi empat. Ada Mad Lajin. Kalimu Khafaf. Terus Mad Lajin Kalim Musaqol. Mad Lajin Harfi Muhafaf. Mad Lajin Harfi Musaqol. Atau misalkan biasanya Muhafaf Kalimi. Terus Mad Lajin Musaqol Kalimi. Sama aja ya. Ini cuma dibalik-balikin aja. Seperti itu. Itu definisi di Mad Lajin. Kita bahas. Yang pertama. Mad Lajin Kalimi Muhafaf. Muhafaf Kalimi. Sama aja ya. Pokoknya gitu. Pelan-pelan. Ini ada pelan-pelan ya. Pertama. Gimana itu peran-pelan. Asli Muhafafi Kalimu. Ini adalah Mad yang terjadi ketika bertemu dengan sukun asli. Ini sukun asli. Dan Mad Lajin Kalimi Muhafaf. Muhafaf Kalimi. Pokoknya Muhafaf Kalimi. Atau tergantung kalian biasanya gimana nyebutnya ya. Kalau saya ikutin ini. Buka Mad Lajin Kalimi Musaqol. Gitu. Kenapa tadi Lazim. Tadi kenapa dikatakan Lazim. Sekarang tadi Mad Lajin. Kita berdua dulu. Mad Lajin Kalimi Mutakol. Mad Lajin gara-gara ini adalah Mad yang terjadi gara-gara Mad bertemu dengan sukun. Kemudian Kaliminya itu karena terjadi pada satu kalimat. Terjadi pada satu kalimat. Bukan huruf. Tapi ini terjadinya pada satu kalimat. Begitu. Kemudian Muhafaf. Muhafaf itu karena gara-gara bertemu dengan sukun asli. Sukunya adalah sukun asli. Benar-benar asli. Muhafaf Kalimi. Halimu Muhafaf. Itu hanya terjadi pada dua. Pada dua ayat. Dan kalimatnya itu cuma satu. Kalimatnya cuma satu. Terjadi di dua ayat. Di surat Yunus. Seperti itu. Hanya terjadi pada satu kalimat. Dan terjadi pada dua ayat. Dua ayat. Ini katanya sama. Katanya sama. Di surat Yunus. Ayat 51. Dan ayat 91. Yang pegang Quran bisa dilihat. Seperti itu. Ada yang pegang Quran. Surat Yunus 51. Atau surat Yunus 91. Di. Al-Anak. Di huruf itu. Huruf. Apa namanya. Madnya kan A. Fathah bertemu dengan Alif. Gitu kan ya. Fathah bertemu dengan Alif. Kemudian bertemu dengan Lam yang sukun. Sukunya itu sukun asli. Gitu. Jadi bacanya. Al-Anak. Gitu. Ya. Cuma terjadi pada satu kata doang. Ya. Madlazim mukhafaf kalimi. Kalimi mukhafaf. Itu hanya terjadi pada satu kata. Ya. Yang terdapat pada dua surat. Eh dua surat. Satu. Dua ayat. Seperti itu. Ya. Gak ada lagi. Yang lain gak ada lagi. Seperti itu. Cuma itu aja. Gitu. Ya. Kemudian. Ada. Paham sampai sini. Paham. Paham. Cuma satu. Satu ini. Satu kata. Kok gak ada lagi soalnya. Begitu. Ya. Dua ayat. Ayat 51 dan 91. Bacanya. Begitu. Itu adalah. Madlazim. Kalimi mukhafaf. Sekarang. Madlazim. Ini yang lumayan banyak nih. Madlazim ini. Madlazim kalimi mushaqol. Madlazim. Madlazim kalimi mushaqol itu adalah terjadi ketika suatu mad bertemu dengan tasdib. Suatu mad bertemu dengan tasdib. Seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan kenapa madlazim. Madlazim. Madlazim kalimi mushaqol. Kan sebabnya adalah mad bertemu dengan tasdib. Kenapa ini masuk pada mad yang disebabkan oleh sukun. Ada yang tahu? Mad bertemu dengan tasdib. Kenapa masuk dalam kategori mad yang disebabkan gara-gara sukun. Nggak ada gunanya. Karena rosa benar-benar disukun. Karena terjadi sama tobi bertemu dengan tasdib. Madlazim kalimi mushaqol itu adalah mad yang bertemu dengan tasdib. Pertanyaannya adalah kenapa mad bertemu tasdib masuk kepada kategori bab gara-gara sukun. Padahal tasdib yang ketemunya. Kok masuk kepada kategori mad yang terjadi gara-gara sukun? Kenapa ada yang tahu nggak? Karena terjadi pada satu kata. Fokus ke tasdibnya ya. Fokus ke tasdibnya. Saya lagi kenapa. Kenapa? Mad bertemu dengan tasdib. Padahal ini ketemunya sama tasdib. Beda kayak tadi contohnya ya. Sebelum-sebelumnya. Mad arin disukun itu terjadi gara-gara ketemu sukun. Ketemu sukun. Yang memang bukan sukun asli. Atau mad lain. Itu adalah lain yang bertemu dengan suatu huruf yang disukunkan. Atau mad laji mukhafaf kalimi. Mukhafaf kalimi mukhafaf. Itu ketika mad bertemu dengan sukun asli. Pertanyaan yang... Sekarang adalah? Karena huruf mati yang bertemu dengan tasdib itu dibacanya panjang. Bukan. Kedengeran gak geresek ya. Apa tadi? Ada yang lain. Karena hurufnya kol-kolah bukan. Ini katu kol-kolah jauh nyerah. Belum juga berusaha. Yaudah, nyerah mah. Kenapa tasdib... Apa namanya? Mad lazim. Musakol kalimi. Kalimi musakol itu termasuk kepada kategori mad yang terjadi gara-gara sukun. Padahal disitu tasdib. Kenapa? Karena tasdib itu asal katanya... Nah, asal katanya tasdib, bisa adanya tasdib itu gara-gara... Ada dua huruf. Dua huruf. Huruf yang pertama itu adalah sukun. Huruf yang kedua itu adalah berharokat. Akhirnya digabungkan. Maka hasillah dengan tasdib. Seperti itu. Jadi, kenapa akhirnya mad lazim musakol kalimi masuk kepada kategori sukun. Karena itu, tadinya sebenarnya ada dua huruf. Tasdib itu tadinya ada dua huruf. Yang pertama huruf yang sukun. Huruf yang sukun. Bertemu dengan huruf yang berharokat. Yang sama-sama gitu kan. Sama-sama. Contoh. Nah, seperti itu kan. Lamnya itu bertasdib. Pada aslinya, tulisannya adalah... Ada dua lam di situ. Ada lam yang sukun. Ada lam yang bertasdib juga. Seperti itu. Makanya kategori masuk kepada kategori sukun. Seperti itu. Gitu. Gampangnya tadi. Terus kalimi sebabnya terjadi gara-gara dalam satu kalimat. Musakolnya adalah... Musakol itu adalah gara-gara huruful musyaddah. Ba'dahruful mad. Jadi, setelah mad bertemu dengan... Huruf yang ada tanda tasdibnya. Seperti itu. Contohnya. Diperlihatkan contohnya ya. Nah. Contohnya nih. Yang ini adalah... Contoh gampangnya pada emang di ini sih sebenarnya. Mas, sudah ada di... Contoh itu di... Surat Al-Fatihah ya. Coba lihat Quran-nya. Walagbolin. Nah, lamnya itu pasti... Lamnya bertasdib. Itu matobi asalnya Fatah bertemu alif. Ketemu lam yang bertasdib. Walagbolin. Seperti itu. Ya, ingat. Wajib nam. Ya, karena lazim. Lazim itu wajib nam. Seperti itu. Atau ini ya. Ya, ingat. Tabrak dulu ke kholnya. Karena dia bertasdib. Atau ini. Po'atol matul... Gitu. Yang ini nih. Walagbolin. Seperti itu. Atau ini. Tat-tabi'ani. Nah, gitu. Yang ini. Begitu ya. Pokoknya banyak. Atau ini. Tandanya sama ya. Tandanya ini. Ada banderanya. Tetap. Ya, ada tanda bandera. Halis. Ya, tanda halis. Seperti itu. Begitu. Marlazim kan pasti ada tanda halisnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Kalau udah paham. Ini yang agak... Enggak sih. Enggak sulit. Biasa aja. Yang... Yang apa ya bahasa hatinya. Ya, pokoknya itulah. Tadi adalah kalimi. Ya kan? Kalimi yang dalam satu kalimat. Seperti itu ya. Ada... Madlazim kalimi mukhafaf. Madlazim kalimi mushaqol. Sekarang... Madlazim harfi. Tadi kalimi dalam satu kalimat. Sekarang per huruf. Madlazim harfi mukhafaf. Madlazim harfi mushaqol. Seperti itu. Madlazim harfi ini... Madlazim harfi ini... Ini terjadi hanya pada awal surat. Ya. Yang 14 huruf itu. Ya. Tahu yang 14 huruf? Yang nun, sod, ha, kaf, ya, mim, kof, alif, to, ain, lam, ha, sin, dan ro. Seperti itu. Empat huruf yang di awal. Ini saya ulangi ya. Saya ulangi. Yang pertama ada nun. Sama nun. Yang kedua sod. Nun, sod. Yang kedua, ha. Eh, iya. Yang ketiga, maaf. Yang ketiga, ha. Yang keempat huruf kaf. Yang kelima huruf ya. Huruf ya. Yang keenam huruf mim. Yang ketujuh huruf kof. Yang keelapan huruf alif. Yang kesembilan huruf to. Sepuluh huruf a'in. Sebelas huruf lam. Dua belas huruf ha. Tiga belas huruf sin. Dan terakhir huruf ro. Ya, jadi. Madalazim harfi. Madalazim harfi ini hanya terjadi pada awal surat. Ya, fatihus suar. Ya, pembuka surat biasanya. Ya, hanya terjadi empat. Itu. Ya, dikatakan harfi karena terjadi pada pembukaan surat itu. Ya, karena terjadi pada setiap huruf aja. Udah. Gak ada lagi. Itu. Sekarang tentang mukhafaf dan musakolnya. Pertama, yang musakol terlebih dahulu. Kalau misalkan musakol, harfi musakol. Madalazim harfi musakol. Musakol harfi. Harfi musakol. Itu terjadi ketika satu huruf. Ketika pembacaan satu huruf selesai. Ya. Intinya. Intinya sih. Intinya tidak ada tasdib. Tidak ada yang diidgomkan. Contohnya nih. Contohnya. Selesai. Tidak ada yang diidgomkan. Atau misalkan ini. Yasin. Selesai. Berarti tidak ada lagi nih. Nah, itu disebut dengan huruf. Pokoknya intinya adalah. Harfi musakol itu terjadi ketika fatih suar. Yang dibaca panjang. Dan tidak diidgomkan ke huruf apapun. Gitu. Seperti itu. Sekarang. Yang madalazim. Harfi. Mukhofaf. Kalau yang mukhofaf. Gitu kan. Kalau yang mukhofaf. Ya, itu adalah kebalikannya. Yang dia. Terjadi. Gara-gara. Adanya yang diidgomkan. Contohnya. Alif. Lam. Nah, lamnya ini. Lamnya ini. Termasuk kepada. Harfi musakol. Seperti itu. Ya, harfi musakol. Harfi mukhofaf. Nah, harfi mukhofaf. Karena ada yang diidgomkan. Alif. Lam. Mim. Nah, lam. Ini dimasukkan ke huruf mim. Gitu. Ya. Dan ketika membaca fatih suar. Ingat. Ini sempat terlupa. Ketika membaca surat. Pembuka surat itu. Dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Ingat. Ya. Nanti. Jadi, jangan sampai ada murid sandi yang baca Mariam ayat 1. Itu bacanya kahaya aso. Ya, jangan. Ya. Tapi bacanya adalah. Kahaya ainsad. Seperti itu. Sesuai dengan hurufnya. Ya. Sesuai dengan nama hurufnya. Seperti itu. Ya. Tadi kembali ke contoh. Madlazim. Harfi mukhofaf. Contohnya. Alif. Lam. Ro. Nah, gitu. Alif. Eh, alif. Alif lam. Mi. Ro. Nah, seperti itu ya. Lamnya itu termasuk adalah. Madlazim. Harfi mukhofaf. Seperti itu. Atau ini. Tosim. Mi. Nah, sin di situ. Kalau dia. Sin. Itu kan masuknya kepada musakol. Ya. Tapi kalau sin di sini. Tosim. Mi. Seitu. Itu masuknya kepada mukhofaf. Seperti itu. Ya. Pokoknya. Intinya adalah gitu. Kalau misalkan. Musakol itu tidak diidgomkan. Tidak ada tasdir. Kalau misalkan musakol itu ada idgomkan. Eh, di mukhofaf itu diidgomkan. Begitu. Nah, itu pembahasan kita pada malam hari ini. Cukup sampai dengan sekian. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti langsung aja ditanyakan ya. Baik, sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.